Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini penulis sudah tahu ya caranya triknya buka ini ini suspensi rusak DBS ya rusaknya kenapa horinya pocol pocol dari lubang ini woi sekarang juga masih memer masih basah jadi ternyata ya olinya habis ini ada bagian sentakan ringnya nah apa nah daerah sini ini ini ah DBS yang ini hampatannya besar ya jadi apa ditekan berat ditarik lebih berat tapi ada hambatan kedalamnya juga enggak kayak oli nggak kayak suspensinya Honda ya ini sekarang penulis lagi bingung gimana caranya untuk lepas nih ya ya guys ini triknya itu ternyata adalah bergerak aja ya eh disininya kan gini ya untuk mengeluarkan marik gini nggak bisa ini kehalang sama pet ini per makanya susah triknya adalah yang bagian apa kan ada ini juga ininya ditekuk diselipkan dari sini saya sehingga kesini terus ini diputar ke atas gini jadi ngambilnya itu pakai cara gini jadi bukan cara gini tapi ditekuk gini baru ini diputar keluar gini baru bisa diambil jadi harus jelaskan ya caranya buka ini ya kan normalnya gini Yes ini diarahkan paling atas ini paling bawah terus yang plastik ini plastik ini dibuat lepas dari besenya eh setarik ke belakang ya terus habis itu ya setinggal ditekan ke bawah wes dah lepas ini juga lepas wes dah buka balikannya ya sama aja jangan lupa ya bawah ini ada plastiknya plastik terus ini plastik ini wes tekan tekan face udah wes balik tinggal ditekan lagi eh hai 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 es dah gini wes tinggal dipasang dah best-best gitu dok sederhana ya ya jadi ini menulisakan usaha pangkar dulu ya Nah jadi ternyata ya ini bisa dibuka ya ini bukan setelan tapi untuk buka oli tadi penulis salah ya bukanya di dalam kelihatan olinya halis kita tinggal tuang aja olinya nanti kita isi lagi daris beres res gitu tak lihat lubangnya ada dua ya jadi yang apa yang di apa namanya di tabungnya pun ada olinya ya jadi ini beneran tabungnya fungsi dan kita bisa dengan mudah mengganti oli jadi eh penulis mestinya gak usah beli isu sepensi ya ini aja harusnya di benarin tapi enggak tahu ternyata eh mudah ya memperbaikinya terus soal bocolnya yang disini gimana ini kan bocor nih gimana terus nanti penulis isi dengan mesran ya tujuannya apa mesran karena kalau dikasih mesran ini ano ya apa jenangnya eh bakal lebih mengembang ya silnya jadi harapannya nanti enggak bocor lagi kalau sudah dikasih mesran ini olinya kayak gini ya Emang sudah rusak ya Nah pocor dari mana tadi ah ya mislah ini penulis drain dulu jadi ternyata gampang bukanya ya Nah jadi begini ya warna olinya baik warna olinya seperti itu bis betul-betul rusak terus ya nanti penulis pakai oli mesran super ya kelihatan enggak pokoknya nanti kuningnya kuning cerah ya dimasukkan dibersihkan penulis ya enggak kayak yang lain pakai bensin kalau pakai bensin sulit mengeluarkannya ya nanti lain cerah jadi penulis sebagai ini mesran ini sama campur minyak goreng entah nanti jadinya seperti apa entah apa dipasang di next dua lagi hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati